Dan kalau kita memandang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau telah berkorban segala-galanya untuk kita Beliau pernah sholat di depan Ka'bah Ditaruh di punggung Nabi Hari-hari onta Lagi sujud nih Sehingga kotoran dan darah mengalir ke wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sahabat gak ada yang bisa bertindak Datang ke Putri Nabi Fatimah mendorong Hari-hari onta Seperti itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Pada waktu perang badan Kekala umat Islam harus berhadapan dengan bala tentara yang besar jumlah Seribu tentara Melawan tiga ratus orang Yang mereka tidak ada persiapan untuk perang Ketika pasukan perang Sudah dipersiapkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Di sebuah tenda Para sahabat malam hari tidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa Salat mohon amat Allah Buat siapa Buat kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya Mengatakan Allahumma anjis wa'dakan ladhi wa'atan Ya Allah janjimu kepada aku Tolong kau tepati Ya Allah Janjimu kepada aku Ya Allah Lalu Nabi Alaihi Wasallam mengatakan dalam doanya Allahumma In tuhulak hadihil isabah Dan tuhulak hadihil isabah Ya Allah Kalau kelompok ini kalah Hancur habis Engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi ini Nggak akan ada istiqlal Nggak akan ada umat Islam di Indonesia Kita nggak akan tahu dengan Allah Jala-jala Tapi Nabi berdoa memohon kepada Allah Untuk kita Atau nggak pantas Kita bersolawat buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Karena beliau Yang menyelamatkan kita Ketika perang Uhud Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Demi La Ilaha Illallah Sampai gelang-gelang baju besinya Nempel di dalam pipi Rasul Sallallahu Gigi geli beliau Patah darah Mengucur di wajah Nabi Alaihi Wasallam Wajah manusia yang paling dicintai Allah Demi La Ilaha Demi La Ilaha Tidak